We welcome you to the dreamy country, News.com Bukan cuman matiin lampu Tapi apa Gus? Mele bola lampu itu juga pele yang tahan lama dan hemat energi Oh jadi Gus Pur selama ini juga memilih lampu yang hemat energi ya? Ya iyalah Oke baiklah sekarang waktunya kita mendengarkan tips-tips bagaimana kita melestarikan lingkungan hidup kita dari Bapak Rahmat Wittular Terima kasih sekali ini ditanyanya oleh Olga ya Jawabnya semangat Mohon maaf saya ingin mengingatkan pada Bapak Menteri bahwa Ibu Erna Wittular ada di belakang Tapi Ibu Erna Wittular itu serba bijaksana jadi tidak apa-apa Ya jadi Bapak Presiden lewat Bapak Presiden saya ingin menghibau Presiden Republik ini Bahwa masyarakat itu dapat banyak menolong mengenalikan hidup kalau dia melakukan hal-hal yang sederhana Misalnya Pak? Yang pertama saya akan diru tadi Hemat energi Oke Kalau punya AC di rumah itu dinyalakannya hemat-hemat sekali Kalau punya mobil di rumah ditinggalkan sekali-sekali naik sepeda Begitu Kalau beli kalau punya motor kalau mengisi bensinya itu setengah tangki biar tidak berfoya-foya begitu Ada juga yang kecil tapi juga dapat dihitung karena kita tinggal di kota besar suka datang ke mall suka belanja Jangan minta belanja itu dibungkus oleh plastik Bungkusnya oleh kertas saja oleh kertas saja Kertas koran kertas itu Karena plastik itu merusak lingkungan Luar biasa ya Ada satu yang saya ingin koreksi dari adik saya saudara Halid Muhammad Tadi adik saya katakan kasihan sama menteri berjuang sendiri Ya Saya tidak berjuang sendiri saya berjuang dengan Pak Halid Luar biasa ya Luar biasa ya Maknanya adalah bahwa semua kerjasama ini bukan hanya urusan pemerintah Karena lingkungan itu akan kembali kepada kita Paling tidak kepada anak-anak dan susu-susu kita Ya Mak 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 pendi ini boleh nggak bisa bertanya Ini tentang angin Tentang angin Boleh ya Coba apa Pak pertanyaannya Tentang angin Ya tapi dibesikin dulu Sebetulnya sih agak memalukan Pak Tapi demi sains dan teknologi Silahkan Pak Demi sentek Pak Tadi saya mengatakan bahwa Nama-nama angin itu ada topan tornado Topan Apalagi itu Angin topan Itu nama laki-laki Angin tornado Itu kan laki-laki ya Pak Ya Tapi kenapa itu Nama badai itu perempuan Pak Oh Contohnya Badai Katrina Badai Lalina Wah Wafres saya Edan Hebat Masa Hebat banget Bagus Dari tadi cuma ngurusin kelaminnya angin ini ilmiah Ini 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 itu mau ninggalkan saya tahun 2009 silakan Pak tadi Pak menjadi lewat riset dan teknologi juga sama dengan tadi Bapak Wapres telah lakukan mengapa yang bayang berday itu semuanya wanita karena badai itu jauh lebih kuat dari angin karena wanita lebih kuat lebih kuat dari angin ya lalu mungkin Pak tapi Bapak Wapres kita tuh dek pendek ya kayak orang-orang kerja anak ada juga lo badai yang pakai nama laki-laki enggak semua perempuan apa bagus itu badai bajuri apa itu bagaimana tips-tips dari dari Bung Halid Muhammad silakan tips-tips ya baik saya kira tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Menteri tapi ada hal-hal lain juga yang bisa dilakukan misalnya satu harus ada upaya untuk menghentikan penebangan hutan sementara waktu atau kita sebut dengan jeda tebang atau moratorium logging ini menjadi penting kenapa penting karena di tahun 2006 saja di Indonesia itu terjadi 135 kali bencana ekologis karena kerusakan hutan kita jadi ini penting untuk dilakukan selain moratorium logging ini juga harus diikuti dengan restorasi atau pemulihan ekosistem jadi ditanamin kembali tapi ini tidak bisa hanya menjadi projeknya Departemen kehutanan karena ini integrasi harus dengan melibatkan banyak departemen ada PU pertanian ada kementerian LH dan harus lebih transparan sehingga rakyat bisa kontrol yang ketiga saya kira udah saatnya baik dipresi apa di Republik Mimpi maupun Republik Indonesia itu ada penghematan menggunaan industri kehutanan jadi tidak perlu lagi Republik Indonesia atau Republik Mimpi berbangga untuk menjadi eksportir kayu ataupun industri kehutanan karena hutan kita semakin menipis jadi lebih baik diprioritaskan bagi penggunaan dalam negeri dan dibuka keran import kayu dengan membebaskan pajak dan sehingga bisa lebih murah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih